Halo semuanya, kembali lagi sama aku Kali ini aku bakalan ngebahas serum lagi nih Aposkin Miraculous Retinol Ampul Isinya 30ml Jadi ini tuh kayak gini ya Terus ini kenapa dinamain ampul Soalnya ini tuh berbentuk cair Tapi kandungan di dalamnya itu lebih hebat daripada serum Aku pengen nyebutnya gitu ya Harga serum ini normalnya 220.000 Sedangkan yang aku beli harganya 132.000 Ini tuh udah mau expire dekat gitu ya Waktu itu tuh aku beli bulan apa gitu ya Pokoknya mah, gak terlalu mempet banget lah Waktu itu aku beli bulan 5 Itu kan bulan Mei Sekarang bulan Oktober Berarti aku udah pake ini selama 5 bulan Jadi sah-sah aja kalo kalian pilih yang expire dekat atau expire jauh Ini tergantung dari budget kalian Atau seberapa sering atau jarangnya kalian pake serum ini Untuk kalian gitu ya Yang mau coba-coba kayak aku Aku saranin ya Kalian mending pilih yang expirenya dekat Bukan apa-apa gitu ya Tapi kalo misalkan expire dekat kan itu harganya lebih murah 130.000an Sedangkan untuk yang expire jauh Ini aku nyeranin buat kalian Yang udah ngabisin ini Yang botol pertama Nah kalian boleh lah beli yang botol kedua Yang expirenya lebih jauh Ini serum aku tinggal dikit lagi ya segini Apalagi disini gitu ya Aku beli expirenya Januari 2023 Dan aku juga pasti menghabiskan serum ini Dikit pasti dalam waktu 1 bulan Nah dari situ kan ada gambaran Kalo misalkan serum ini ada pemakaian Kurang lebih 6 bulan Yang aku beli ini masih aman-aman aja Gitu pun expirenya Bentar lagi Januari 2023 Dan juga rata-rata orang Pake ampul ini Lebih dari 5 bulan Jadi yaudahlah Kalian mending Ngerurutin saran aku aja gitu ya Seperti kalian tau Retinol adalah salah satu Produk ekspoliasi Dan sebagai informasi tambahan juga Kalo retinol ini Lebih gentle Terus Lebih ngefek Dan lebih bagus Daripada AHBHA Kalo misalkan AHBHA itu bikin perih Nah kalo retinol ini tuh Nggak bikin perih Terus lagi dari hasilnya Yang aku rasakan Kalo AHBHA Ini bikin ke kulit kita Glowing banget gitu ya Aku ngerasa Tapi dari secekat-cekitnya Sedangkan retinol ini Menurut aku Glowingnya kurang Tapi aku bisa dapatkan Kulit muka aku ini Bener-bener Nggak ada masalah Jadi yang retinol ini tuh Nggak menyebabkan perih Di muka aku Jadi retinol ini tuh Serum anti-aging Ini dipakenya Usia kapan sih Jadi ini tuh Bisa kalian pakai Waktu kulit muka kalian Siap dengan produk Retinol ini Kalo misalkan kalian nih ya Umur 18 Yang udah mengaskin Kayak Ngenal make up Suka rupa lah gitu ya Mungkin retinol bisa Cocok di kalian Apalagi di umur 20an Aku rasa sih Cocok-cocok aja Kalo kalian Harus pakai retinol Lalu kandungan utama Dari Aposkin ini Yaitu 3% Actosome retinol Yang lebih ringan Daripada Retinol yang lainnya Lalu disini juga Ada vitamin E Yang bisa buat melembabkan Terus ada peptide juga Lalu ada ekstrak pomegran Dan juga ada ekstrak green tea Jadi buat kalian nih Yang mukanya ada jerawat Atau bekas jerawat Aku rasa Cocok banget Nih kalian pakai yang Retinol ini Karena ada kandungan green tea Jadi Aposkin ampun ini Optimal untuk Memicu regenerasi Sel kulit Sehingga Meningkatkan Produksi kolagen Alami pada kulit Lalu bisa membantu Mencegah munculnya Tanda penuaan Deni pada kulit Menyamarkan Noda hitam Dan garis halus Lalu dapat menjaga Kakenyalan Atau Elastisitas kulit Serta dapat Mencerahkan kulit wajah Lalu disini juga Aposkin Mengklaim produknya itu Gak ada alkohol Dan juga Ini dipakainya Di malam hari Misalkan Aku pakenya ini tuh Di jadwal rutin gitu ya Misalkan Minggu malam Selasa malam Kamis malam Gitu aja Terus aku selama Satu minggu gitu ya Pokoknya mah Aku gak luput Dalam seminggu itu Pake Tiga kali Retinol ini Botol Aposkin ini tuh Jadi Yang kecah kayak gini Ini Isinya Tiga puluh mili Terus Kalau mau buka Ini tinggal Kalian puter aja Dan ini Caranya Kalian tinggal Pencet aja Nah Jadi dia keluar Kayak gini Warna hijau ya Ini serumnya Ijo ke putih-putihan Tapi ini menurut aku Bagus aja sih Terus dari baunya juga Ini gak menyanget banget Pokoknya Ini baunya Kalem-kalem aja Gak menyanget banget Kok gak mengganggu juga Jadinya Kayak gini deh tuh Kalau misalkan sama aku Dioles ke tangan Kayak gini tuh Kayak ada Epe glowing-glowingnya gitu Terus lagi Nah sekarang Untuk cara pakenya Yang pertama itu Kalian Pake dulu toner kalian gitu ya Seperti biasa Terus ini Aku Kalau pake toner Selalu pake Kapas gitu ya Udah beres pake toner Jadi kalian ditunggu aja 2-3 menit Lanjut udah gitu Ke serum yang ampun ini Yang ampun skin Terus langsung Aku pakein Karena ini menurut aku Satu pipet aja Udah cukup ya Diblend juga yang rata Oh iya Kalau misalkan udah beres Kayak gini Hasilnya kayak gini tuh Pake aku jadi Lebih glowing Terus bagus aja ya Nah udah gitu Ditunggu aja 2-5 menit lah Buat ke skincare selanjutnya Lalu yang aku rasakan Selama aku Pake ini Sangat-sangat Bagus Daripada Serum yang pernah Aku pake sebelumnya Nggak membuat Wajah aku itu Rewel Kayak perih Kekeringan Nggak Nggak ada Kalau ini tuh Lalu Untuk hasilnya Wajah aku Jadi lebih cerah Terus Noda bekas jerawat juga Bisa tersamakan Pake retinol ini Jadi jarang-jarang banget Sekarang Kalau ada jerawat gede Paling kalau jerawat juga Itu pas lagi dateng bulan Dan itu juga jerawatnya Kecil-kecil Terus lagi Rata-rata orang gitu ya Menghabiskan Satu serum ini tuh Kurang lebih 8 bulan Lalu Buat kalian yang bingung Antara Mau pilih AHBHA Atau retinol Aku sarankan Kalian Pake yang retinol aja Dan ya udahlah Mungkin Sekini aja Video aku kali ini Semoga kalian suka Dan dapat racunnya Sama Aposkin retinol ini Sampai Ketemu di video aku Selanjutnya Bye Bye Bye